Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi nih bersama saya Ardiansa Youtube Gaming ya Oke teman-teman sekalian mungkin di video kali ini saya akan sedikit membahas kembali ya terkait penjelasan kontak game Mobile Legends ya teman-teman sekalian dan caranya penyebabnya sepas solusinya intinya bagaimana caranya kalian tuh bisa tahu apa itu kontak game dan cara mengatasinya agar hilang dari akun kalian semua teman-teman sekalian Oke sebelum lanjut ke inti pembahasannya seperti biasa buat kalian mungkin sekarang ada update terbaru ya selain sebelumnya satu masih bisa ya untuk ubah email muntun yang terkena kontak game yang emailnya aktif sekarang juga sudah ada lagi ya untuk jasa logout teman-teman jadi jasa ketika akun kalian tuh mungkin perangkatnya ada dua seperti ini itu sekarang sudah open lagi untuk jasanya dan buat kalian semua juga yang mungkin sekarang ini akunnya hilang ya mungkin HP kalian hilang ataupun email kalian sudah tidak terkait di akunnya ataupun lupa intinya sekarang tuh sudah bisa untuk cara bobol verifikasi dua langkah teman-teman jadi V2L yang terkena verifikasi dua langkah sekarang sudah bisa lagi tapi ada yang bisa ada yang enggak teman-teman sekalian jadi wajib akun pribadi ya tidak menerima akun checker ataupun akun-akun nosep ataupun akun-akun yang memang itu diambil dari orang lain intinya harus akun pribadi makanya nanti akan saya cek dulu ya teman-teman itu akun pribadi atau bukan oke kita lanjut ke pembahasannya teman-teman kalian seperti biasa di akun ini teman-teman sekalian bisa kalian lihat di pusat akun disini tidak ada yang namanya kontak GM nah apa sih penyebab munculnya kontak GM biasanya penyebab munculnya kontak GM adalah yaitu ketika ada perangkat baru masuk ke akun tersebut contohnya perangkat pertama akun ini adalah Vivo ya tapi ketika saya logout ini masih bisa teman-teman sekalian jadi ini masih bisa di logout teman-teman nah tapi teman-teman sekalian ini bagan ini bisa cuman ketika kalian mau ubah email baru muncul kontak GM nah itulah penyebab inti penyebab utama terkena kontak GM pada akun kalian biasanya kalau akun pribadi mungkin karena pernah ganti HP ataupun pernah reset HP ke setelan pabrik ataupun biasanya kebanyakan kalian tuh habis beli akun yang itu memang dari si seller itu tidak terkena kontak GM tapi di HP kalian itu pasti terkena kontak GM kenapa? karena beda HP, beda IV address nah intinya HP kalian tuh tidak terdeteksi bahwa itu adalah perangkat terpercaya nah barulah kontak GM itu aktif ya teman-teman jadi kunci keamanannya aktif di HP yang pertama itu teman-teman jadi tadi kan tidak ada perlindungan akun sekarang pasti akan muncul perlindungan akun itulah penyebabnya teman-teman sekalian jadi buat kalian semua yang tidak tahu kok tiba-tiba di akunku ada kontak GM itu adalah penyebabnya pertama yang paling-paling banyaknya itu apa? kalian tuh mungkin adalah perangkat baru di akun tersebut sehingga depis kalian tidak terdeteksi nah teman-teman sekalian kalau sudah muncul kontak GM seperti ini bagaimana bang cara menghilangkannya bagaimana caranya akun tersebut itu jadi perangkat kita nah sebenarnya untuk cara ini sebenarnya sudah saya sering jelaskan di beberapa video terkait bagaimana caranya kontak GM itu tidak ngulang 30 hari normalnya teman-teman sekalian kalau akun tersebut ingin pindah ke HP kalian itu memang butuh waktu berapa lama tapi kalau untuk sampai hilang ya memang ini akan hilang 30 hari tapi teman-teman sekalian kalau akun kalian dalam keadaan nabrak dalam keadaan tidak single login seperti ini itu kemungkinan akan terus-terusan sampai bertahun-tahun itu tidak akan hilang yang namanya perlindungan akunnya makanya kalau kalian beli akun pastikan akun tersebut itu sudah kosong seperti ini tidak ada yang login dan kemudian untuk normalnya saya pernah tunggu biasanya butuh sampai 2-3 bulan lah itu pun kalau akun kalian tidak di loginkan oleh orang lain wajib single login kalau 2 biasanya tuh akan ngulang-ngulang-ngulang sampai bertahun-tahun ya pastikan kalian ngecek tuh beli akun tuh rewind login A pasti harus bersih teman-teman sekalian itu ya jadi yang kedua solusi pertama ya teman-teman sekalian kalau kalian tuh mau ya perlindungan akunnya hilang itu pastikan di manajer perangkat tuh kosong nah keduanya teman-teman pastikan kalian sering login ke akun tersebut ya pasti kalian juga punya akun pribadi ya teman-teman tapi kadang-kadang kalian tuh bosan karena mungkin skinnya itu-itu aja makanya kalian tuh kebanyakan pasti nyari akun ya yang lebih bagus tapi murah nah itu kalian tuh harus rajin login dan rajin main juga di akun tersebut bebas mau sehari sekali, dua kali ataupun tiga kali yang intinya syarat kedua ini kalian tuh harus benar-benar sering login ke akun tersebut walaupun cuma menyelesaikan misi login yang ada disini ya teman-teman kalau nggak salah di harian ya walaupun cuma misi harian yang login ke dalam game itu nggak apa-apa ya syarat ketiganya adalah ketika kalian tuh mungkin contohnya kan ini kontak GM-nya itu perlindungan akunnya itu 20-30 hari sekarang kan tanggal 3 ya itu nanti kalian ceknya jangan tanggal 3 teman-teman itu pun posisi akunnya dalam keadaan seperti ini tidak ada yang login nah itu kalian lebihkan mungkin 5-10 hari bahkan saya pernah juga bahas itu sampai 1 bulan bahkan 2 bulan tidak di login kan itu pasti akan hilang kontak GM-nya kalau teman-teman ini manajer perangkatnya itu kosong tapi kalau ada 2 3 atau 2 biasanya maksimalnya 2 itu tidak akan bersih walaupun kalian bisa melogotnya seperti tadi saya bilang ya itu bisa dilogot tapi itu akan aktif perlindungan akunnya itu yang ketiganya teman-teman jadi seperti itu buat kalian yang mungkin tidak tahu kenapa ini muncul kontak GM dan solusinya ya tadi ya pertama kalian tuh mungkin harus ya saya ulangi lagi terakhir menghilangkan rewrite login disini jadi hanya kalian saja kemudian kalian juga boleh mengaktifkan verifikasi 2 langkahnya jadi kirim ke email kalian agar orang yang masuk ke akun tersebut misalnya disini akun tiktoknya ataupun akun facebooknya tidak bisa login karena memang terkena verifikasi 2 langkah itu yang kedua ataupun yang ketiganya silahkan kalian tunggu saja ataupun sering-sering main di akun tersebut walaupun cuma sekali dalam sehari ya teman-teman selama 40 hari teman-teman sekalian dan yang terakhirnya kalian jangan langsung cek teman-teman ingat jangan langsung cek kontak GM yang misalnya wah ini kontak GM nya nih berapa hari tadi ya 20 wah berarti nanti tanggal 3 itu jangan jangan berburu-buru seperti itu kenapa karena yang terburu-buru itu tidak baik dari manapun makanya harus kalian tunggu minimal 5-7 hari biasanya saya seperti itu kalau dapat akun biasanya seperti itu kalau yang terkena kontak GM ya teman-teman jadi paham ya terkait bagaimana kontak GM itu muncul dan solusinya dan bagaimana cara menghilangkannya sudah saya jelaskan mohon maaf kalau memang agak lama tapi mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang saya berikan teman-teman kalaupun memang kalian tidak paham boleh tanya-tanya saja sudah saya siapkan link di deskripsi buat kalian yang mau konsultasi terkait apapun yang berhubungan dengan Mobile Legends oke terima kasih salam kreator gaming saya Ardian saya itu gaming izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati